Ceku sadekala mun ayah budak bodoh salah sahah Mun ayah budak pinter menang sahah Ulah gak menangkan ulah nyalahkan Bodoh na ejeng pinter na teh Bergantung pada ketentuan rizki dari Allah SWT Nah maka saat kita belajar Al-Quran Kita kembali lagi tawakalkan diri kita kepada Allah Dengan tawakal yang sebenar-benarnya Karena sejatinya yang mendapatkan ilmu itu Itu adalah ketentuan rizki dari Allah SWT Iji Nuka dua Lamu orang nyar elmuteh kudu ningkat siun ke Allah SWT Jadi lamu orang gesenghaji tahsin te naon Apa yang akan kita amalkan dalam keseharian kita saat membaca Al-Quran Harusnya kita takut kalau tidak membaca Al-Quran Nuka dua Kita takut kalau dalam membaca Al-Quran ini Ada kata yang salah Karena inilah yang sudah kita pelajari Dengan tujuan kita takut kepada Allah Maka insya Allah mudah-mudahan Allah SWT Jadi luwi menikmati ketakwaan Yang jika Al-Quran Terima kasih kerana menikmati ketakwaan